Satu persatu kendaraan roda 2 hingga roda 4 yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta terjaring petugas. Mereka pun ditilang oleh petugas. Setelah menerobos jalur busway, petugas juga menyasar pengendara yang tak memiliki kelengkapan surat kendaraan dan menggunakan ponsel saat dijalan. Baru satu jam operasi digelar, petugas telah menilang 50 kendaraan. Terhazia digelar dalam rangka operasi patuh jaya 2018 yang berlangsung hingga 9 Mei mendatang. Pancasila sekarang yang sudah terkumpulir sudah mencapai kurang lebih 50 pelanggaran. Kebanyakan apa bang pelanggaran ya bang? Yang pertama dia sudah suai ini, kebanyakan yang masuk jalur busway, yang kemudian kelengkapan surat-surat, kemudian helm tidak standar SNI, kemudian kelengkapan surat-surat. Pancasila satu, karena ini apa, etak, dua, kemanusiaan. Sementara di Sukabumi, seorang pelajar pengendara motor disuruh bacakan Pancasila karena tidak pakai helm. Dalam razia patuh lodaya 2018 di hari pertama ini, polisi hanya memberikan teguran serta himbawan agar tertip berlalu lintas saat di jalan raya. Operasi digelar guna menekan angka kecelakaan saat berkendara, serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Andri Prasetyo, Panji Aprianto, melaporkan untuk NET.